Sebelumnya terkait Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Bandung Ritwan Kamil meminta tanggapan kepada masyarakat melalui media sosial. Beragam tanggapan pun bermunculan, mulai dari dukungan maju hingga menolak sang wali kota untuk bertarung memperebutkan kursi nomor satu ibu kota. Sejak mendapat dukungan dari Partai Gerindra untuk maju memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta, Ritwan Kamil banyak meminta pendapat dan masukan dari banyak toko. Tak cukup hanya itu, bahkan orang nomor satu di Bandung ini meminta pendapat 1,6 juta warga fanpage Facebooknya mengenai hal ini. Status meminta pendapat yang ditulis pada Sabtu lalu hingga selasa pagi sudah lebih dari 45 ribu stempel jempol like dan lebih dari 34 ribu komentar menyertai statusnya. Sebagian besar menyukai fanpage itu menilai bahwa Emil sebaiknya tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah di Bandung hingga tuntas. Salah satu netizen misalnya berpendapat bahwa sosok Emil dan sejumlah pemimpin baik perlu disebar karena jumlahnya hanya segelintir di Indonesia. Jangan Kang, bangsa Indonesia butuh pemimpin yang bagus di banyak tempat. Di Jakarta ada Ahok. Bandung ada Kang Emil. SBY ada Burisma. Jangan mau diadu dan ngumpul semua di Jakarta. Kasian Bandung dan daerah lain yang miskin pemimpin berintegritas macam Kang Emil. Saya warga Jakarta, tapi asli Bandung. Bagus kalau di Jakarta dan Bandung ada pemimpin yang bagus. Masukan untuk Emil tidak hanya disampaikan oleh netizen asal Kota Kembang atau Jakarta. Penduduk Facebook asal luar kota pun ikut memberi saran. Ada yang mengharapkan Emil untuk tetap menjaga Bandung, dibernur Jawa Barat dan tak sedikit pula yang menjagokan Ridwan Kamil sebagai calon presiden. Kedatian demikian ada pula yang meminta Emil menjadi kandidat DKI 1. Beberapa netizen mengharapkan Emil mengganti Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang dianggapnya sering marah-marah. Nama Ridwan Kamil masuk dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta yang akan diajukan oleh Partai Gerindra. Ridwan Kamil dijagokan sebagai peluru untuk melawan Ahok yang akan maju dalam pilkada jagup pada tahun depan. Tim Liputan MNC Media Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!